iya iya soalnya bawa senter musuhnya apa? ha? musuhnya? santai bang musuhnya apa lo? santai bawa-bawa habi ha? ha? cipi omong bang apa ngajar licik kalian ha? jangan sama kamera jangan sama kamera kalau berani iya kan dia sama saya aja ngajar nih iya kan dia iya kan dia ini bosnia bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haullah wa la kuwata illa billah amabad alhamdulillah untuk sahabat-sahabat lover sahabat-sahabat subscriber di kesempatan ini kita kita bisa berjumpa kembali kita bisa siapa menyapa doa video walau hanya lewat sosial media dan alhamdulillah di kesempatan ini juga saya masih diberikan kesehatan masih diberikan kenikmatan dan masih diberikan umur yang panjang semoga panjenengan-panjenengan juga diberikan kesehatan diberikan keselamatan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala penyakitnya bagi yang sakit dan dikobulkan semua hajat-hajatnya sirul fatihah amin amin ya Allah ya robbal amin oke untuk para sahabat semuanya ini saya disini berencana untuk menemui salah satu dukun yang dimana ini dukun ini sangat ditakutin dan sangat disegani oleh warga-warga sekitar jadi warga itu meminta ini kepada saya minta tolong jadi agar saya ini bisa mendatanginya dan salah satu warga juga memberikan salah apa namanya tantangan buat saya ayo bisa enggak ayo berani enggak katanya kalau berani nih alamatnya disini ada salah satu oknum dukun yang dimana ini yang selalu buat resah tapi ya kita bukannya berani atau bukannya sehebat atau sejago apa segala macam enggak yang penting kan intinya intinya tujuan dan niat kita ini baik kita itu mau bersilaturahmi satu keduanya disamping silaturahmi kita ini ya kita pastikan betul apa enggak orang tersebut ini yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan ya seperti neror orang nyantet orang apa segala macam katanya seperti itu tapi walau alam biswab ya untuk para sahabat itu semua oke sebelum kita berangkat seperti biasa kita sama-sama untuk bersolawat dulu Allahumma sali wa salim wa barik alaih Allahumma sali ala Sayyidina Muhammadin salatang tadfa'u biha anata na wa ta'una ya man amruhu ida arda say'an ayakul lalahukun fayakun Allahumma sali ala Allahumma sali ala Sayyidina Muhammadin Allahumma sali ala salatang tadfa'u biha anata na wa ta'una ya man amruhu ida arda say'an ayakul lalahukun fayakun Allahumma sali ala salawat 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 jangan lupa untuk bersolawat ya ini saya kayaknya agak deg-degan ini gak tau ada apa tumben-tumbenan ini mungkin di depan ini biasanya kalau perasaan saya nih kalau seperti ini nih terkadang salah satu oknum dukun santetnya ini powernya luar biasa tapi insya Allah saya tidak akan mundur ngomong aja sampai belak-belak-belak saya gak seperti biasa ya tapi mohon doanya ya untuk para sahabat semuanya oke oh iya silahkan yang mau mesin madu kita madunya mana ketinggalan madunya ketinggalan guys tapi gak apa-apa silahkan di 0878 0449 7988 ya silahkan di chat disitu tapi kalau untuk setok sih aman ya kita ini di pondok ini atau di padepokan setok madu itu aman alhamdulillah kemarin kita geber beli 2 gratis 1 dan alhamdulillah banyak yang pesan nah sekarang masih setok tetap masih aman karena supply dari badunya ini masih banyak jadi di badunya ini hasil-hasil panen madunya ini sangat luar biasa sekali luar biasa dan berkah lah berkah banyak berlimpah gitu seperti itu jadi alhamdulillah enak pohon singkong enak banget ya kamu nanti hati-hati ya hati-hati tetap puas pada dan ketika saya lagi mungkin nanti ngadepin dukunnya karena ini kan dukunnya ini pertama yang mau kita temuin jadi belum pernah nah saya temuin jadi ini baru pertama kali ini aja kendaraan aja kita sampai tunggu disana disini gak berani bawa kendaraan karena jalannya licin sendal aja ini aja saya copotin itu kayak ada orang itu kayak ada orang kayak ada orang ya kan kelihatan kelihatan ini oh hati-hati banyak banget lagi ya coba banyak banget yaudah kita kita jalan aja kita jalan aja gak usah gak usah kita iniin saya mau kesana bang saya kan ada laporan dari warga di sana jadi saya ini mendapati tantangan dari salah satu warga di sana itu ada salah satu oknum dukun di sana itu ada salah satu oknum dukun di sana itu ada salah satu oknum dukun di sini gak ada dukun justru saya lagi patroli patroli apaan mau mencari mencari mau mencari youtuber yang sudah menggunakan yang tentang wahabi ya betul itu maksud maksud jendengan apa nyari diutus oleh wahabi untuk mencari youtuber yang sudah mengelekan namanya oh dipakai untuk konten itu oh terus masalahnya dimana kalau memang wahabi dipakai untuk konten apa segala macem wahabi itu ngapain dipakai konten kayak gitu salahnya wahabi lah memang bener toh wahabi itu seperti itu kan itu kenyataannya seharusnya masing-masing gak usah dipakai konten kayak gitu ya masing-masing ya itu namanya mencemarkan nama baik mencemarkan nama baik mencemarkan nama baiknya dimana bos ya mencemarkan nama baik tentang wahabi wahabi tuh oh jadi oh jadi ini ya yang menjelekan youtuber-youtuber tentang wahabi ya bener ini 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 orangnya ini orangnya ya oh iya 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 soalnya bawa senter maksudnya santai bang maksudnya apa loh santai bawa wahabi ya lah kok jenengan gak terima saya bawa bawa nama wahabi sekarang kami diutus untuk mencarinya oh gitu jadi kalian ini dibayar dibayar oh gitu hmm kesini udah ada surat izin belum lah ini kan jalanan umum bang kenapa mesti harus izin ada penduduk disini mana ada coba di sud kameraman disini ada penduduk gak ini kita penduduk disini lah kan saya gak tau kan belum nyampe sana harusnya karena anda ini izin dulu izin ya kalau misalkan di depan disana tuh ada pelang diralang membuat video diralang memoto apa segala macem lah terus kenapa masalah buat lo melarang disini kita semua disini diralang nah eh sayangnya bisanya diralang gitu bang kenapa emangnya jangan dulu gimana bawa bisa tanya dulu aja eh siapa nama anda nama saya nama saya cep beben bilangin bilangin sama temen-temen lo siapa semua youtuber gak usah pakai tentang wahabi lagi kalau ada yang pakai urusannya nanti ya bener itu bos lah memang kenapa kalau misalkan ya seharusnya kamu itu masing-masing gak usah ya kalau jendengan mau nangguan sama yang lain ya tegor lah sama yang lain ya tegor dipakai konten dipakai bercandaan bos gak salahnya dimana ya kita masing-masing lah nah sekarang ya kalau dia ke dosanya dia dosanya untuk dia eh sekarang kamu ke doktrin apa sama nih dibayar berapa sama wahabi itu ya saya tahu kamu ya kamu sebagai yang penting kita ini suruhan wahabi iya hmm langsung berantas apa itu youtuber youtuber aja ya youtuber bengsek guys eh ternyata ada yang gak terima ya untuk para youtuber hati-hati ada yang gak terima nih oknum-oknum preman ini nih bukan oknum lah preman-preman bayaran wahabi ini tetapi bener kan kamu itu lagi iya konten-konten saya lagi buat video ini konten-konten konten-konten ini bilangin sama semua youtuber gak usah pakai nama wahabi lagi gak usah menjelekan wahabi kita seharusnya masing-masing jangan seperti itu masing-masingnya dimana ya masing-masing itu wabi wabi di pakai konten itu mau nyari apanya kesalahan wabi apa banyak gimana kesalahan wabi sekarang pertama sering membidah-bidahkan orang mengkapir-kapirkan orang kalau gak sejalan sama dia ya kan ya nah itu kan terus sholawat bintah gak ada dari sananya katanya kan kalau masing-masing ya masing-masing aja ya kenapa kamu maksudnya harus pakai-pakai konten kayak gitu ya bener itu kamu pernah ditegur sama wahabi udah ikut aja ikut 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 santai bos santai 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 gak usah bawa-bawa kamera santai kamera gak ada salah ya salahnya sama-sama saya aja kalian ini kalau merasa hebat kalau merasa jago buka mulut-mulut kalian ini biar tahu biar viral sekalian untuk menangkap semua youtuber satu persatu yang suka main wabi suka apa sama ikut ikat 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 segampang itu iya kita kasih ke wahabi nanti kalau kamu ketangkap wahabi mampus kamu hah tangkap kalau ketangkap wahabi terus kenapa seandainya seandainya kamu ada di posisi wahabi digituin gimana rasanya seandainya enak gak banyak oknum-oknum wahabi yang sering kayak gitu-gituin orang-orang kita banyak saudara-saudara kita yang digitu-gituin kenapa memangnya gak terima kamu emang gak terima lah hah kamu dibayar berapa masalah dibayar apangkanya itu urusan kami bukan urusan kamu enggak ada ini urusan kami itu membereskan semua spiritual yang banyak bacot kan dia main kasar duluan banyak bacot udah kamu yang salah salahnya dimana saya salahnya dimana kan saya jalan disini menjelekan wahabi disini nah bawa-bawa kamera terus 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 kamu menjelekan gak ada izin disini lah em disini dirarang gak kalau dirarang disini baru saya gak berani disini emang gak dirarang udah hajar aja lah harus mundur diikat nih harus diikat nih bos hantem bos udah dia bacok aja bos udah 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 hajar aja lah bareng-bareng mundur dia punya kekuatan kita hancurin segala kemaranya pas mundur mundur biar nyanggal ini lagi nyanggal lagi hei sabar sabar ya bos gimana bos dia memakai ilmu ilmu apa bos yang kita udah ketahui ya ilmu apa itu bos saya mengajarkan untuk apa saya kalau ada musuh di depan berarti kita harus membela diri membela diri dengan apa ya dengan ilmu kita oh ini bacok ya bos bacok aja bacok bos ya enggak bos bacok aja udah bacok bacok coba coba di sini enggak ntar saya mau atas dunia ini koloknya jangan ilmu jangan ilmu ini apa ya muli cik ya muli cik kalau berani kalau kalian merasa laki-laki satu-satu teman itu punya ilmu belah di teman teman enggak punya ilmu seperti teman halal kalian siapa dukun kalian kalian yang dukun yang enggak terima YouTube settingan kayak gini dia mau settingan mau apa ya suka-suka saya udah 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 kalau berani jangan keroyokannya satu-satu satu-satu wajah enggak 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 pengajar licik kalian ha kurang hajar pada kalian keparat Hai dua-dua Oh 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 enggak bener-bener Hai hidup Hai eh 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 biciknya Eh 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 hih eh jalan sama sama kamera yang sama kamera kalau berani sama saya aja pengajar nih ini bosnya oke saya mundur dulu kalian curang mudur-mudur mudur-mudur nggak nggak ini gua hapus ini gua hapus ini gua hapus oke oke saya mundur saya mundur oke bunuh-bunuh segampang itu membunuh orang ajar dia tapi gua upload fotonya ini videonya nggak bakal nggak gua upload gua upload videonya ini gua upload videonya tetep nggak takut temen-temen ini kita harus mantau dulu kita nanti datang kesananya ngendep-ngendep aja kita ngendep-ngendep pelan-pelan jumlahnya berapa orang tadi 4 5 ya 5 ke 5 orang tuh nungguin disana tuh kita harus pakai cara ini soalnya belum persiapan kita lawan preman ini orang niatnya juga mau datangin tempat dukun kok mulai dihadang sama preman bayaran-bayaran wahabi kurang ajar ya oke untuk para sahabat semuanya kita sudahi aja dulu nanti saya atur strategi dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh